Foton ini dapat menguasai ilmu-ilmu kaib, seperti ilmu pelet, ilmu kesaktian, ilmu pengasihan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga pintu rejeki dan keberuntungan selalu terbuka untuk Anda. Amin, amin, ya robbal alamin. Alun Firman Shah Channel kali ini akan membahas tentang setulur papat lima pancer. Dan enam woton saudara kaibnya paling sakti, menurut Primbon Jawa. Sahabatku yang baik, berikut ini sekilas tentang setulur papat lima pancer. Dan pembahasan lengkap tentang enam woton Jawa yang saudara kaibnya paling sakti. Setulur papat lima pancer dipercaya sebagai mahluk kaib yang menjaga seseorang sejak dilahirkan ke dunia. Dari ke-35 woton dalam perhitungan Primbon Jawa, ada woton-woton tertentu yang dipercaya paling sakti. Ilmu kebatinan Jawa mengenal adanya unsur kaib dalam tubuh manusia, yaitu setulur papat lima pancer. Yang dimaksud adalah elemen dasar manusia, yaitu tanah, api, air, dan udara. Dalam bahasa Jawa, keempat unsur kaib ini disebut dengan Mayonggo Seto, Wakotiyat, Ruh Hilafi, dan Maktun Sarpin. Sedangkan lima pancer adalah roh yang menyatukan kelima unsur kaib tersebut ke dalam satu wadah yang dinamakan manusia. Menurut Primbon Jawa, unsur ini adalah saudara kaib manusia yang lahir bersama dan menemani hingga tutup usia. Empat saudara kaib ini terdiri dari ketuban, ari-ari, darah, dan tali pusar. Air ketuban yang pertama kali keluar saat ibu melahirkan, dinamakan kakang kawah dan disebut dengan saudara tua. Saudara tua ini melindungi jasad fisik dari berbagai macam bahaya. Sedangkan ari-ari adalah sebagai pembungkus janin dan disebut adi ari-ari. Adi ari-ari mengantarkan jasad fisik ke pintu kelahiran. Sedangkan darah membantu janin kecil untuk tumbuh kembang menjadi bayi lengkap. Darah adalah nyawa dari janin. Oleh karena itu, darah juga disebut dengan pembantu setia manusia. Keempat saudara kaib tersebut adalah malekat penjaga manusia yang berada di depan, belakang, kiri, dan kanan. Maka tidak salah jika kita menyapa dan bersahabat akrab dengan saudara kaib ini. Menurut perimpuan Jawa, sedulur papat adalah saudara metafisik yang dapat menyampaikan isyarat terhadap wadah manusia berupa firasat, bahkan mampu menyelamatkan manusia. Orang yang memiliki ketajaman batin, mampu berkomunikasi dengan sedulur papatnya karena bisa terhubung. Dengan kontak batin yang peka, orang dapat meminta bantuan saudara kaib ini. Ketika seseorang yang sedulur papatnya aktif, ketika menghadapi bahaya atau akan diserang orang jahat, maka ruh sedulur papatnya memerintah ruh lawan sehingga lumpuh. Sahabatku yang baik, dalam perimpuan Jawa disebutkan, ada enam wadah ton sedulur papat yang paling sakti atau energinya paling tinggi. Enam wadah ton ini memiliki keistimewaan dalam sifat, karakter, dan energi tertentu yang mempengaruhi kesaktian sedulur papat. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkapnya. Wadah ton yang pertama adalah Sabtu Kliwon. Sahabatku yang baik, perlu diketahui bahwa neptu adalah angka yang menunjukkan kualitas atau kekuatan dari suatu wadah ton. Semakin tinggi neptu, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh wadah ton. Wadah ton Sabtu memiliki jumlah neptu 17. Sabtu Kliwon dipercaya sebagai Brahmananya wadah ton dan dikenal memiliki daya spiritual paling tinggi. Semakin kuat dan besar wadah spiritual yang dimiliki seseorang, maka orang tersebut akan mampu mengisi dirinya dengan keilmuan yang sakti dan tinggi. Orang yang memiliki energi sedulur papat tingkat tinggi, ibarat air dan wadahnya. Semakin besar wadahnya, maka semakin banyak isi airnya. Dengan wadah yang besar, jika pemilik wadah ton Sabtu Kliwon orang baik, maka akan menjadi orang yang baik sekali. Namun sebaliknya, jika ia jahat, maka akan jahat sekali. Selain itu, keistimewaan orang tersebut mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Sedulur papat Sabtu Kliwon dipercaya sangat kuat ketika melindungi dari bahaya sekaligus memberikan keberuntungan. Agar energi setulur papatnya semakin sakti dan kuat, Sabtu Kliwon harus bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan cara berpuasa dan tirakat secara benar. Wadah ton yang kedua adalah Senenlegi. Senenlegi memiliki jumlah nafsu sembilan. Disimpulkan dengan hewan macan, karena Senenlegi memiliki jiwa yang kuat serta spiritualnya termasuk tingkatan tinggi. Energi spiritual tersebut terbukti dari kemampuannya sebagai penyembuh alami. Dan hal inilah yang menjadikan bukti bahwa kekuatan gaib setulur papatnya mencapai tingkatan tertinggi. Wadah ton Senenlegi juga memiliki intuisi yang tajam dan mampu melihat hal-hal yang tak kasat mata, yang tidak terlihat oleh orang lain. Setulur papat Senenlegi dipercaya mampu memberikan perlindungan dari segala macam penyakit dan kesialan. Kesaktian wadah ton Senenlegi ini didapat karena pemilik wadah ton dijaga oleh hodam sakti, atau istilahnya adalah bangsa jin. Pemilik wadah ton dengan tingkat spiritual tinggi ini juga dipercaya paling makbul doanya, dan kebanyakan dari mereka dapat membuat segala keinginannya mudah tercapai. Selain itu, pemilik wadah ton Senenlegi merupakan pertemuan antara cakrasek bumi dan cakrasek langit. Disimpulkan dengan elemen kayu, wadah ton ini juga memiliki watak yang berani, optimis, serta memiliki banyak bakat yang terpendam. Mereka juga berpotensi menurunkan wahyu pertumbuhan, sehingga bakat energi penyembuhannya muncul, dan yang pasti harus diasah terlebih dahulu. Waton yang ketiga adalah Selasa Kliwon. Sahabatku yang baik, Waton Selasa Kliwon memiliki jumlah naftu 11. Waton ini dikenal dengan mistiknya. Orang dengan Waton ini merupakan bawaan sifat dan perilakunya yang penuh velas asih. Memiliki wadah spiritual yang besar, Selasa Kliwon dianggap memiliki sisi magis yang kuat dibandingkan dengan Waton lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Jumat Kliwon, ia lebih kuat. Kekuatan magisnya berasal dari portal energi gaib, kemudian berselaras dengan Waton ini. Sedulur papat Selasa Kliwon dipercaya memberikan perlindungan dari segala macam marah bahaya, dan memberikan kekuatan dalam menghadapi musuh. Waton yang keempat adalah Jumat Kliwon. Salah satu Waton yang dianggap paling sakral dan mistis adalah Jumat Kliwon. Waton ini memiliki jumlah naftu 14. Terdiri dari hari Jumat 6 dan Kliwon 8. Mengapa Waton Jumat Kliwon dianggap sakral dan mistis? Beberapa mitos yang berkembang di masyarakat Jawa tentang Waton ini adalah Jumat Kliwon merupakan reinkarnasi para wali tanah Jawa yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Orang-orang yang lahir dengan Waton ini memiliki sifat yang baik, berwawasan luas, dan pandai berbicara. Waton ini juga memiliki kepakaan spiritual yang tinggi. Sedulur papatnya dipercaya memberikan perlindungan dari segala macam gangguan gaib dan memberikan keberuntungan dalam segala urusan. memiliki bakat sebagai pemimpin yang berwibawa dan disegani. Waton Jumat Kliwon adalah Waton yang disukai oleh Hotam Sakti yaitu mahluk halus yang memiliki kekuatan magis. Hotam Sakti ini membantu Jumat Kliwon dalam mencapai tujuan hidupnya. Namun, Hotam Sakti ini juga dapat menuntut balas dari orang-orang yang lahir dengan Waton ini seperti melakukan ritual tertentu atau menjaga amalan-amalan baik. Waton Jumat Kliwon memiliki kekuatan spiritual dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Waton ini dapat menguasai ilmu-ilmu gaib seperti ilmu pelet, ilmu kesaktian, ilmu pengasihan, dan lain-lain. Mereka juga dapat menembus dimensi lain seperti alam baka, alam jin, dan alam ruh. Waton Jumat Kliwon adalah Waton yang paling baik jika ada yang meninggal. Orang-orang yang meninggal pada Waton ini diakini akan lebih mudah diterima di alam baka serta mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan yang maha kuasa. Waton yang kelima adalah Minggu Ligi. Minggu Ligi dipercaya setelur papatnya memberikan perlindungan dari segala macam bencana dan memberikan keberuntungan dalam hal rezeki. Menurut penimpuan Jawa, Waton ini memiliki hati yang tulus dan selalu berusaha membantu orang lain. Orang yang lahir pada Minggu Ligi memiliki sifat khas yaitu macan ketawan yang berarti orang yang ambisius dan tidak pernah merasa cukup. Walaupun mereka sedikit urakan, suka berdebat, suka membantah, namun memiliki pemikiran yang cerdik dan sedikit licik serta pandai memorek rahasia. Mudah tertarik pada hal-hal aneh, mistis, atau misterius. Sahabatku yang baik, sifat dasar yang dimiliki oleh orang yang lahir pada Waton Minggu Ligi adalah melas asih dan dermawan. Bila ada orang yang mengalami kesusahan, maka mereka tidak segan-segan untuk membantunya dengan segala hal yang bisa ia lakukan. Orang yang lahir pada Minggu Ligi juga termasuk orang yang tekun, tidak pernah menyerah, tidak takut gagal, serta memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan pastinya bisa memegang tanggung jawab dengan baik. Waton yang ke-enam adalah Minggu Wage. Waton Minggu Wage memiliki jumlah neptus sembilan. Disebutkan dalam Perimbun Jawa, sejak kecil Waton ini suka beribadah, puasa, serta menyukai semedi dan menyukai laku ritual seperti datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Dan hal inilah yang membuat wadah spiritualnya semakin kuat. Kebiasaan yang dianggap sepele seperti berdoa sebelum melakukan sesuatu akan membuat wadah spiritual dan gaibnya semakin kuat, sehingga memiliki energi setelur papat yang besar dan sakti. Waton ini dikenal sebagai pribadi pekerja keras dan ulet. Setelur papatnya dipercaya memberikan perlindungan dari segala macam kesulitan dan memberikan keberuntungan dalam setiap usahanya. Ya, sahabatku yang baik, demikian pembahasan kita mengenai setelur papat limau pancer dan enam beton saudara gaibnya paling sakti menurut Perimbun Jawa. Semoga menambah manfaat, motivasi, dan memberi inspirasi nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Percaya atau tidaknya, bergantung keputusan masing-masing. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sebagai penutup, admin mendoakan Anda sekeluarga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan keberuntungan. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.